Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berarti untuk mata kuliah antropologi kesehatan. Pertemuan pertama kemarin, atau tadi, kita membahas mengenai konsep antropologi sosial. Kalau pada hari ini, kita lebih banyak membahas konsep antropologi kesehatan. Sebaik, sebelumnya saya akan share terlebih dahulu mengenai materi, materi perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Ini dia materi mengenai konsep antropologi kesehatan. Nah, kita bahas kembali mengenai apa itu antropologi. Antropologi itu adalah, asal katanya, asal dari kata antropos dan logos. Antropos itu manusia, logos itu ilmu. Jadi, antropologi adalah ilmu yang berusaha mencapai pengertian tentang makhluk manusia dengan mempelajari aneka bentuk fisik, kepribadian, masyarakat, kebudayaannya. Ini menurut Arion Nusyon 85. Ada juga yang mengatakan dari Wiranata, ya, 272, adalah ilmu yang mempelajari manusia dari sudut cara berpikir dan pola perilaku. Nah, budaya itu apa? Asal katanya budaya. Budi dan akal. Menurut Kuncanan Ningrat, tahun 1990, budaya adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya arsa manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Nah, ini masyarakat dan kebudayaan, ya. Karena ini saling berkaitan erat, karena setiap masyarakat itu pasti memiliki kebudayaan. Jadi, kebudayaan ini pasti melekat di dalam masyarakat, sehingga kita harus paham ini secara holistik. Kebudayaan, asal katanya tadi budaya kalau jamak, budi kalau tunggal, kalau bahasa sansak tertanya berarti akal atau budi. Kebudayaan itu adalah hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Kalau di bahasa Inggris, culture, latinnya cholere, kemudian definisinya kurang lebih mengolah, mengerjakan segala daya kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Kalau menurut Taylor 1871, kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, dan kemampuan lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Menurut Salo Sumardyan dan Sulaiman Sumardi, ini merumuskan bahwa kebudayaan itu semua hasil karya rasa cipta manusia. Karya apa? Misalnya adanya teknologi, adanya kebudayaan kebendaan, atau material culture. Ada rasa. Rasa itu meliputi jiwa. Contohnya apa? Agama, ideologi, kebatinan, kesenian. Nah, ini termasuk ke dalam bahasa. Ada juga cipta. Kemampuan mental dan berpikir menghasilkan ilmu pengetahuan, nah itu cipta. Unsur kebudayaan menurut Melphile, G.H.S. COVID, Unsur kebudayaan itu ada alat teknologi, sistem ekonomi, juga itu karena hasil pemikiran manusia, ada keluarga, kekuasaan politik. Menurut Bronis Loma Linowski, ada sistem norma, organisasi ekonomi, adat lembaga, organisasi kekuatannya. Ada juga yang menyatakan bahwa unsur kebudayaan universal itu terdiri dari peralatan, perlengkapan hidup, misalnya pakaian, alat rumah tangga. Nah, itu merupakan hal-hal yang diciptakan oleh dari yang namanya kebudayaan. Mata pencaharian hidup, sistem ekonomi, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, religi, itu adalah hasil kebudayaan. Nah, ini fungsi kebudayaan bagi masyarakat apa? Untuk melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antar manusia, wadah bagi segenap perasaan manusia. Kemudian ini sikap, sifat, dan hakikat kebudayaan. Ini yang harus dipahami bersama, apalagi oleh seorang perawat, bahwa kebudayaan manusia itu saling berbeda satu sama lain, di mana setiap kebudayaan juga punya sifat, hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimanapun. Nah, sifat hakikat kebudayaan ini, dia akan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. Kemudian kebudayaan yang telah ada terlebih dahulu, mendahului generasi tertentu, tidak akan mati dengan habisnya generasi yang bersangkutan. Jadi, pasti akan tetap ada. Kebudayaan diperlukan manusia dan diwujudkan dalam usah lakunya. Kemudian kebudayaan juga mencakup aturan yang berisi kewajiban, tindakan yang diterima, ditolak, dilarang, diizinkan. Nah, itu yang akan tercatum dalam yang namanya kebudayaan. Nah, ini adalah kaitan antara kepribadian dan kebudayaan. Jadi, kita ketahui bahwa yang namanya masyarakat, dia ada terdiri dari individu beserta perilakunya. Kemudian dia juga dipengaruhi oleh faktor kebudayaan, sehingga dia akan membentuk kepribadian. Nah, jadi kepribadian itu menunjuk pada organisasi sikap-sikap seseorang berbuat, mengetahui, berpikir, dan merasakan khususnya apabila dia berhubungan dengan orang lain atau menanggapi suatu keadaan. Nah, ini kebudayaan yang langsung mempengaruhi kepribadian ya. Di antaranya kebudayaan atas dasar faktor kedaerahan. Misalnya, jiwa bergadang mayoritas orang tertentu, ini adalah orang minang. Kemudian kebudayaan melamar di Lampung itu seperti apa? Nah, itu adalah kebudayaan atas faktor kedaerahan. Ada kebudayaan dilihat dari cara hidup di kota dan di desa. Misalnya, orang kota lebih individualis daripada orang desa. Kemudian kebudayaan khusus kelas sosial dilihat dari cara berpakaian, itu dilihat dari derajatnya ya. Kepakaian, bahasa Inggris, etiket. Nah, ini ada plus minusnya. Kemudian kebudayaan khusus dasar agama, kebudayaan berdasarkan profesi. Selain oleh kebudayaan, kepribadian seseorang juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya organismo biologis seseorang, lingkungan alam, lingkungan sosial. Nah, ini faktor yang mempengaruhinya. Nah, ini gerak kebudayaan. Ini terjadi karena adanya hubungan antar kelompok di masyarakat. Kebudayaan kulturasi terjadi akibat adanya unsur-unsur kebudayaan asing yang lambat laun diterima dan diolah masyarakat tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Kemudian ada beberapa masalah yang menyangkut proses akkulturasi. Di antaranya, unsur kebudayaan asing mudah diterima, individunya juga dengan cepat menerima, ketegangan yang timbul juga tidak tinggi. Ini contoh unsur kebudayaan asing yang mudah diterima, misalnya peralatan yang mudah pakai. Nah, komputer, rice cooker, itu merupakan hasil kebudayaan karena hasil cipta manusia. Kemudian yang terbukti bahwa manfaat, misalnya TV, radio, itu untuk komunikasi sangat membantu. Kemudian yang mudah disesuaikan dengan masyarakat yang menerima, misalnya mesin penggelin padi, karena itu sangat membantu, traktor, mesin pencuci, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang sulit diterima apa? Yang pertama adalah sistem kepercayaan, atau ideologi dan falsafah hidup. Ini akan sangat sulit, ini nggak bisa diterima, karena memang setiap orang dasarnya punya ideologi masing-masing, sehingga tidak boleh kita memaksakan ideologi kita kepada orang lain. Kita harus saling menghormati keyakinan ideologi dan falsafah hidup masing-masing. Salah satunya agama, itu bukan hal yang bisa dipaksakan. Kemudian unsur yang pertama dipelajari pada taraf pertama, proses sosialisasi, misalnya makanan pokok masyarakat. Indonesia ini memang dari suasembada beras, zamannya dulu ya, itu diakini bahwa makanan pokok utama kita itu adalah beras, sehingga kalau mau ganti ke gandum, ganti ke singkung, itu akan sangat sulit. Karena ini sudah dipelajari pada tahap pertama. Nah, siapa sih yang cepat menerima unsur kebudayaan? Biasanya generasi muda. Nah, jika terjadi ketegangan yang timbul akibat kebudayaan asing oleh individu, maka dianggap akan dia membahayakan keutuhan masyarakat. Nah, ini tujuh unsur budaya universal. Satu, sistem religi dan upacara keagamaan. Punya beda-beda. Sistem organisasi kemasyarakatan. Sistem pengetahuan, misalnya pengetahuan merawat anak. Nah, ini yang nanti akan banyak kita bahas. Bahasa, kesenian, sistem pencaharian hidup, teknologi dan peralatan. Nah, kita bahas mengenai kesehatan. Tadi kita bahas antropologi dan kebudayaan, nah sekarang kita bahas kesehatan. Kesehatan itu apa? Dari Undang-Undang nomor 23, dikatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, sejahtera, badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup secara produktif dan sosial ekonomi. Ini Undang-Undang mengatakan. Nah, antropologi kesehatan jadi apa? Dikatakan bahwa cabang ilmu yang mengenai manusia, yang mempelajari aspek-aspek biologi dan kebudayaan manusia dari titik tolak pandangan untuk memahami kedokteran dari kesehatan pertama ya, serta masalah-masalah kesehatan manusia. Jadi, dia akan merekankan aspek biologi, masalah kesehatan yang terjadi, kalau misalnya menjalankan suatu kebudayaan tertentu. Nah, ini di antropologi kesehatan. Ada juga definisi lain dari Fabrega. Ini adalah berbagai faktor, mekanisme, dan proses yang memainkan peranan dimana di dalam atau di lainnya ini mempengaruhi cara saat individu dan kompok terkena terhadap sakit atau penyakit. definisi yang selanjutnya adalah mempelajari masalah dengan penekanan pola tingkah laku. Jadi, yang dipelajari adalah tingkah laku, dimana tingkah laku ini memang merupakan hal yang bisa dilihat terkait kebudayaan. Jadi, yang bisa dilihat adalah dilihat dari perilakunya. Nah, dari Kuncara Mingrat, menjelaskan bahwa antropologi kesehatan ini membicarakan tentang konsep sakit, sehat, pengobatan tradisional, serta kebiasaan atau perilaku dan pantangan suatu kelompok masyarakat terhadap makanan tertentu. Ini dari Kuncara Mingrat. Nah, jadi antropologi kesehatan nanti ini akan mempelajari gejala biobudaya, aspek biologisnya. Lalu, sosiobudaya, tingkah laku manusianya. Akan dilihat nanti interaksi kesehatan dan penyakit dari berbagai segi, terutama terkait dengan budaya. Dilihat dari aspek biologis dan dilihat dari aspek sosiobudaya. Nah, ini antropologi kesehatan sumbernya dari mana? Ini dari berdasarkan perhatian ahli antropologi fisik ada teori evolusi, ya ini yang kemarin sempat dibahas ya. Telografi tradisional, gerakan kebudayaan peribadian, gerakan kesehatan masyarakat internasional. Kalau ruang risetnya apa? Kembali lagi tadi, ada biologinya, biomedis, ada non-biologinya, yaitu sosiobudaya dan psikogudaya. Nah, antropologi can be applied di lima aspek dari kesehatan masyarakat. Pertama, bisa membantu persepsi masyarakat mengenai sehat dan sakit. Jadi, supaya kita tahu apa sih makna baik bagi mereka. kedua adalah suggest mengaruhi bagaimana untuk memasuki, bisa lebih dekat, masuk ke sasaran komunitas. Yang ketiga, membantu provider atau penyedia layanan untuk mengerti bahwa sikapnya itu akan mempengaruhi masyarakat. Empat, membantu membantu masyarakat meningkatkan pengetahuannya mengenai program kesehatan dan membawa informasi untuk kesehatan mengenai penyakit dan bagaimana cara penanganannya. Nah, ini di antropologi kesehatan ini memang penelitiannya banyak dilakukan oleh perawat. Banyak sekali perawat yang melakukan penelitiannya itu melakukan pendekatan etnografi. Sifat penelitiannya lebih ke-exploratif dan file block jadi bekerja lapangan. Pendekatannya harus holistik, harus memahami gejala emik dan etik. Nanti dicari tahu apa itu. Teknik pengumpulan datanya biasanya menggunakan observasi partifikan dan interview jadi intervengmen dalam emik analisa datanya lebih ke induktif. Nah, ini contoh etnografi yang dikeluarkan oleh Depkes. Etnik, Dayak, Siak, Burung, Desa, Dirung, Bakung, Kecamatan, Tanah, Tanah Siang di Kalimantan. Nah, ini yang tadi saya katakan emik dan etik. emik itu berarti native point of view. Menjelaskan fenomenanya itu dari sudut pandang masyarakatnya. Kalau etik, itu merupakan sudut pandang orang luar yang berjarak dalam hal ini si penelitinya. Misal, dari segi emik, penelit adalah aktor kehidupan yang mempunyai hasrat kehidupan sendiri yang unik bagi mereka, bagi sesama pemis, mohon maaf ya. Kalau etik, omis adalah dianggapnya sampah masyarakat, manusia terpindas, yang perlu dikasihani, yang kalah, korban kemiskinan, korban struktur, dan lain sebagainya. Jadi, ada dua sudut pandang yang berbeda. Sehingga, seorang antropolog, ini supaya bisa memahami kondisi orang lain, itu harus berperan secara keduanya. Jadi, harus tahu, harus paham dari segi emiknya, sudut pandang objek yang bersangkutan, dan sudut pandang orang lain. Nah, ini ciri umum kebudayaan, ini masih bahas yang tadi ya. Kebudayaan ini ada terdiri dari gagasan, asumis penting yang dimiliki suatu masyarakat yang akan mempengaruhi komunikasi. Nah, ini ciri-ciri kebudayaan dimiliki oleh sebagian besar, keluarga satwa nasional, acuan untuk memilih alat-alat tindakan, pemilikannya melalui proses belajar, sangat bervariasi, selalu mengalami perubahan. Nah, ini pengobatan yang diakini dari dulu gitu ya, sampai sekarang, ada dua pendekatan, yaitu pengobatan barat dan non-barat. Nanti, ini akan lebih banyak dikupas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kalau pengobatan barat, itu lebih mengacu kepada pengobatan medis, menggunakan obat, kimia, teknologi canggih. Kalau pengobatan non-barat, itu pengobatan tradisional dan melibatkan unsur rohani. Ini di masyarakat saat ini terjadi, dua-duanya. Pengobatan barat iya, non-barat iya. Bagaimana masyarakat memilih? Tergantung keyakinan dia, lebih berat, lebih yakin, lebih suka yang mana. Ini terjadi saat ini. Walaupun memang di Depkes sendiri ada pengobatan tradisional, diakui, tapi harus yang memang terpuji, tersertifikasi. Jadi, kalau tidak tersertifikasi, itu tidak disarankan. Nah, diantaranya ada apa saja? Ada etnomedisin. Jadi, ini cabang antropologi medis yang membahas asamula penyakit, sebab-sebab, dan cara pengobatan menurut kelompok masyarakat tertentu. Ini banyak jenisnya. Nanti kita bahas juga di pertemuan selanjutnya, lebih detailnya. Kemudian, kita yang paling terkenal adalah etnomedisin Jawa. Jadi, ada di Jawa itu ya, buku cabai kuyang warisan Nenek Moyang 2. Ini deskripsi mengenai macam penyakit tersusun secara alfabet, termasuk nanti pengobatannya menggunakan ramuan apa dari tumbuhan untuk tumbuh-tumbuhan. Ada resep-resepnya. Dan ini beberapa masyarakat ini masih menganut ke sini. Tapi, kalau etnomedisin Jawa ini lebih membahas ke herbal medicine. Jadi, nanti ada jenisnya lagi. Ada herbal, ada animal. Jadi, menggunakan unsur tumbuhan untuk mengobati. Ada lagi etnomedisin itu pengobatannya menggunakan unsur hewan atau animal. Misalnya, harus memakan bagian dari binatang atau binatangnya itu sendiri. Misalnya, bagian dari binatang darah binatang. Apa namanya? Hati binatang. itu etno animal medicine. Nah, kemudian ada juga istilah saman. Dukun sihir ya. Saman itu sama ya. Orang yang dipercaya bisa menyembuhkan lewat sentuhan, lewat tanaman. Misalnya, akarnya, daunnya, dan lain sebagainya. Dan bahkan nyanyian. Jadi, dengan ada nyanyian tertentu, diakini bahwa itu akan menyembuhkan. Ada juga dukun. orang yang menyembuhkan lewat dukun itu melalui perantara gaib, dan lain sebagainya. Ada juga sihir, menggunakan ilmu-ilmu sihir. Nah, ini di masyarakat setidaknya satu-dua pasti ada. Masih ada. Sementara, memang ilmu yang paling berkembang adalah ilmu medis. Sehingga perawat juga perlu memahami bahwa memang tidak hanya pengobatan barat atau medis yang saat ini berkembang. Ketika ada masyarakat yang menggunakan dua metode bersamaan, ini akan menjadi kontrak tentunya. Sehingga perawat perlu tahu. Kalau misalnya orang sakit gula, sakit diabetes, ketika dia ada luka yang susah sembuh pada kakinya, sampai terjadi lukus, sampai bernanah, nah, kita lakukan perawatan luka yang baik dan benar. Boleh menggunakan modern dressing, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita mengetahui bahwa pasiennya ini ternyata mempercayai hal lain, misalnya, saya meyakini bahwa pengobatan itu bisa dilakukan dengan akar tanaman tertentu, ditempel, ditumbuk, di kaki. Sementara kita ketahui kalau misalnya luka, kita tempelkan alat benda-benda atau obat-obat yang memang dia tidak serial, justru bisa menyebabkan infeksi, dan lama-lama itu bisa diamputasi. Nah, kita harus melakukan pendekatan yang baik kepada pasien sehingga bisa diterima oleh pasien. Jadi, jelaskan dengan logika berdasarkan evidence-based hasil penelitian yang memang benar-benar rasional. Nah, ada animal medicine ya. Ini contohnya, nanti ini akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, itulah terkait kita belajar apa sih di antropologi kesehatan? Nah, kita belajar terkait kebudayaan, kebiasaan yang ada di masyarakat yang dia itu nantinya akan bertentangan dengan kesehatan. Sehingga kita harus bisa analisis. Kalau ditemukan kesenjangan, maka kita harus cari solusi yang terbaik. Cari intervensinya apa yang bisa diberikan kepada pasien atau klien. Baik, itu materi dari saya hari ini. Jika ada kurang, mohon maaf, nanti silahkan seperti biasa, karena mahasiswa harus lebih banyak mencari referensi, sehingga silahkan mencari sumber sebanyak-banyaknya supaya bisa menambah wawasan. Menambah wawasan kita. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Wabarakatuh.